selamat menikmati setelan ini ada di opsi pengembang jadi buat kalian, para pasukan sabun yang pakai Android 6, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan 12 kalian bisa pakai settingan ini bang, apakah settingan ini penting? ya, kalau misalkan menurut Bang Ojan penting banget kalau misalkan kaget penting, buat apa di share? mendingan langsung aja kita unggas oke bun, seperti biasa baik lagi sama gue Bang Ojan Maisaroh, atau biasa dipanggil dengan Nanang nah, video hari ini Bang Ojan akan share tips buat HP Android yang non root tapi bukan berarti gak bisa dipakai buat HP Android yang sudah di root kalau misalkan kalian suka dengan oprik-oprik kernel atau custom ROM buat HP Poco X3 Pro jangan lupa mampir ke channel Panji WCS bun meski orangnya agak-agak sengkelek sedikit tapi review-review dari channel Bang Panji itu bisa menjadi referensi buat kalian semua oke, mendengar tentang HP Android terkadang kita udah gak asing lagi ya mendengar istilah-istilah yang ada di dalamnya ya, contohnya adalah rendering, terus logcat, skala animasi, dan masih banyak lagi nah, sedangkan yang kita tahu itu mah cuma udut, udut, udut bari udut nang menta nah, sekarang Bang Ojan pengen bahas tentang fitur yang bernama ukuran log buffer nah, sedangkan yang kita tahu buffer itu adalah buffering atau hambatan halangan lah jadi, kalau misalkan cewek lagi halangan ya itu namanya buffering so, fitur ini berfungsi buat apa sih? apakah penting kalau misalkan kita rubah? jadi, intinya sih kalau misalkan kita merubah setelan ini yang pastinya sih, HP kita pun itu pasti bakalan ada perubahan ya, meski gak terlalu signifikan jadi, fungsi utama dari ukuran log buffer ini adalah sebuah fitur penyimpanan yang dibutuhkan oleh sistem Android untuk menganalisa dan menyimpan segala macam input suara dari luar sistem ya, contohnya adalah suara di saat kita nelpon suara dari sebuah video suara dari sebuah game dan suara dari semua aplikasi yang kita pasang di HP Android nah, kalian pasti tahu kan semua aplikasi itu pasti ngeluarin suara ya, gak mungkin lah sebuah aplikasi itu gak ada input suaranya sama sekali ya, kalian kira emang aplikasinya lagi puasa ngomong? kan, gak juga bun jadi, semakin besar nilai yang diatur maka suara yang dihasilkan itu bakalan semakin cepat dan semakin bagus bun nah, ada beberapa pilihan angka yang bisa kalian pilih dari mulai offline terus, 64KB 256KB 1MB 4MB dan 16MB nah, semua HP Android itu angkanya sama ya bun ya, ada 3 mode yang bisa kalian gunakan mode rendah mode sedang dan mode tinggi nah, untuk mode sedang itu gak perlu mbak Ojan jelasin ya karena gak ada kelebihan dan kekurangannya sama sekali itu pokoknya gak ada nah, untuk mode rendah dan mode tinggi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing nah, jika kita menggunakan mode rendah alhasil HP Android kita akan lebih cepat dari biasanya tapi input suara atau suara yang kita dengar dari speaker HP itu bakalan lebih jelek nah, ini lebih pengaruh lagi ke game yang ada di Android bun karena rata-rata game yang dimainkan di HP Android itu menggunakan input suara high definition atau suara efek 3 dimensi ya, contohnya adalah game pubg, atau mungkin game genshin, game mobile legend, upup, dan masih banyak lagi kalau misalkan kalian masih tetap ragu dan ini hanya bullshit semata lu coba main game tanpa suara sama sekali matiin semua suara yang ada di setelan in-game kalian bun dan kalian coba juga main game yang sama tapi, si volume suaranya itu kalian naikin sampai kementok jadi, main game itu full suara dan lu perhatiin tuh fpsnya pasti jauh banget oke, tadi kan mode rendah nah, sekarang mode tinggi ya kalau misalkan kita menggunakan mode tinggi ya, mungkin suara yang bakalan kita dengar itu lebih bagus dan lebih keluar jadi, lebih nyata gitu efeknya bun tapi, ya, mengurangi performa HP Android kalian seperti yang bawa ojan jelasin sebelumnya suara itu bisa mengurangi performa game Android apalagi game fps jadi, jangan pernah mengabaikan audio di dalam game karena diabaikan pas lagi serius-seriusnya itu sakit banget bun oke, sekarang udah tau kan bedanya antara ukuran log buffer yang rendah sama ukuran log buffer yang tinggi oke, sekarang gimana cara settingnya oke, kita berangkat oke, sekarang bak ojan sudah ada di menu HP Androidnya bun dan kebetulan bak ojan sekarang sedang menggunakan stock ROM MIUI ya, biasalah bak ojan lagi waras sekarang bun ya, mungkin buat 2 hari atau 3 hari ke depan bak ojan ganti lagi ke custom ROM nah, karena disini MIUI 12 itu si layarnya gak bisa digulir atau gak bisa ditidurin ya, mungkin karena masih perawan jadi bak ojan menggunakan mode portrait oke, langsung aja nah, pertama kita buka aja aplikasi setelan atau pengaturan nah, selanjutnya kita klik aja tentang telepon nah, kalau misalkan kalian menggunakan stock ROM ataupun MIUI kalian tekan versi MIUI sebanyak 7 kali tapi, kalau misalkan kalian menggunakan custom ROM kalian tekan aja build number sebanyak 7 kali jadi, beda ya oke, kalau misalkan sudah kalian tekan sebanyak 7 kali selanjutnya kalian kembali nah, kalau misalkan di MIUI, kalian pilih aja setelan tambahan kalau misalkan kalian menggunakan custom ROM, kalian pilih setelan sistem jadi, berbeda oke, sekarang kita klik setelan tambahan kemudian gulir aja ke bawah disini ada opsi pengembang atau opsi develop nah, sekarang kita klik aja opsi pengembangnya kemudian kita gulir aja ke bawah sampai kita menemukan barisan atau fitur yang bernama ukuran log buffer nah, sekarang kita klik aja disini ada pilihan dari mulai mati 64, 256, 14, 16 nah, untuk mode yang rendah kalian pilih angka 64 kalau misalkan kalian mode balance atau standar pilih 256 atau 1M kalau misalkan mode tinggi itu 16M ingat ya, mode ini jangan dimatikan kalau misalkan kalian matikan wuh, itu suaranya benar-benar cempreng banget bun udah kayak emak-emak beli tetelan beneran? mungkin untuk saran angka yang bisa bako-nya rekomendasikan adalah 64K jadi, jangan dimatikan ataupun jangan di atas 256 tapi kalau misalkan kalian gak bermain game dan pakai hape-nya itu biasa aja buat kegiatan sehari-hari tapi pengen suaranya bagus ya, kalian naikin aja ke angka 4 ataupun 16 itu gak masalah tapi kalau misalkan kalian ngejar performa dan ingin game yang kalian mainin itu fps-nya yang gak terlalu ngedrop-ngedrop banget ini buat hape android yang belum di root ya kalian pilih aja angka 64 oke, untuk setelan yang lainnya mungkin bisa kalian sesuaikan ya ya, contohnya adalah preferensi driver game terus yang ke bawahnya lagi ada setelan-setelan yang bisa buat naikin fps ataupun performa hape kalian bun ya, contohnya untuk di MIUI 12 kalian kurangi skala animasinya disini sama bau jan dimatikan terus ke bawah lagi disini ada rendering nah, kalian ubah paksa 4x MSAA itu boleh kalian aktifkan terus yang dibawahnya juga non aktifkan overlay nah, sisanya sesuai dengan selera kalian bun oke, jadi kayak gitu aja yang bisa bau jan jelasin kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan ya, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar boleh nanya kan bunci? ada bunci? misalkan buka jam saki? masukin yang berang oke, sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax